Salam Satu Jiwa Arema Arema FC kembali meraih kemenangan Usai menghilas bersikabu dengan skor 1-0 Dalam kompetisi Liga 1 pekan ke-14 Di Stadion Manahan Solo Kemenangan Arema FC diraih melalui Gol bunuh diri pemain bersikabu Yandi Sovyan pada menit ke-30 Pada awal babak pertama Kedua tim bermain dengan timbu cepat Beberapa kali peluang diciptakan oleh kedua tim Meski bermain dalam kondisi lapangan yang pece 15 menit babak pertama Arema FC lebih banyak menguasai jalannya pertandingan Mereka memanfaatkan kecepatan para pemain sayap Untuk menusuk pertahanan bersikabu Serangan Arema FC akhirnya berbuah manis pada menit ke-30 Tendangan pisang Adam Alice tak mampu dibendung oleh pemain bersikabu Alhasil Yandi Sovyan secara tidak sengaja Menyentuh bola tersebut dan menghasilkan gol untuk Arema FC Pada babak kedua Kondisi lapangan mulai membaik setelah hujan merda Kedua tim lebih bermain terbuka dan saling menebar ancaman Beberapa kali pemain bersikabu melakukan tusukan Untuk merepotkan pertahanan Arema FC Akan tetapi kedisiplinan pertahanan Arema Belum mampu ditembus oleh Laskar Pacajaran Sementara Arema FC lebih mengenalkan serangan balik melalui pemain sayap mereka Hingga wasit meniup peluit akhir Persikabu harus mengakui keunggulan Singoedan dengan skor 1-0 Dengan hasil ini Arema FC memantapkan diri dengan memenangkan 3 laga beruntun Dan menempati peringkat ke-7 dengan 23 poin Sedangkan Persikabu menempati peringkat ke-9 dengan 20 poin Dan bagaimana komentar Anda Salam satu jiwa Arema